Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi dengan saya Fetria Rahmi Dalam Breaking News hari ini Kedatangan salah satu anggota DPR RI Komisi 11 Insinyur Haji Muhammad Ruhamah Umurzi MT Dengan persiapan yang matang Telah terlaksana dengan meriah Dan dihadiri oleh para tamu undangan Yang berasal dari 12 kabupaten kota Seprovinsi Riau Kedatangan istimewa ini disambut Dan dilangsungkan di awal besar Kanwil Kemenak Provinsi Riau Pada Sabtu 15 Juli 2017 Kedatangan beliau memberikan materi Yang menumbuhkan semangat bagi masyarakat umumnya Dan ASN Kemenak Yang bertemakan korelasi Pancasila Dan piagam Madinak Hadir pada kesempatan tersebut Kakanwil Kemenak Riau Dr. Andes Haji Ahmad Supardi MA Wakil Gubernur Wan Tamrin Hashim Rusli Effendi Sekjen Masjid Istiqlal Bubati Kampar Haji Aziz Zainal Kepala Kan Kemenak Seprovinsi Riau Para kabit dan kasih di jajaran Kanwil Kemenak Riau Serta Kepala MA MTS MI Seprovinsi Riau Kakanwil Kemenak Provinsi Riau Dr. Andes Haji Ahmad Supardi MA Yang ikut mendampingi sekaligus Memberikan sambutannya Terhadap acara ini dengan antusias Mengungkapkan rasa terima kasihnya Atas kesediaan Ketua Umum DPP P3 Untuk bersedia datang dan memberikan materi Yang sangat berharga tersebut Ahmad Supardi juga menegaskan Bahwa acara ini sengaja dibuat Untuk memberikan pencerahan Kepada masyarakat Terutama pegawai Kemenak Mengenai paham kebangsaan Yang saat ini menjadi isu Yang sedang hangat diberitakan Ini menunjukkan bahwa Kehadiran Pak Ramahul Muzi Yang adalah anggota di PRJ Anggota di PRRI Beserta seluruh rombongan Mendapat perhatian yang sangat berbiasa Dan seluruh kawan-kawan Dan tentu saya berharap Supaya Pak Rumi yang biasa dipanggil Pak Rumi Bisa memberikan pencerahan Kepada kita pada kesempatan ini Dan Pak Wakul juga tentu saya berharap Bisa memberikan sepatah tua katalah Dia dapat kita bersama Karena Pak Wakul juga Karena masih baru Baru kali ini datang Insya Allah ini bukan yang terakhir Dan akan datang lagi Pada waktu-waktu yang sudah acara Hadir pula pada acara ini Wakil Gubernur Riau Yang baru saja dilantik Wan Tamrin Hashim Yang juga memberikan apresiasi Melalui sambutan singkatnya Wan Tamrin Hashim Dalam sambutannya mengatakan Rasa bangga Atas kedatangan ketua umum DPPP3 ke Provinsi Riau Pada kesempatan tersebut Ia mengungkapkan Berita gembira Untuk masyarakat Riau Dikatakannya bahwa Jalan Tol Pekanbaru Dumai Tahun ini akan segera dilaksanakan Begitu pula dengan hal yang terkait Dengan pembangunan embarkasi haji Untuk segera bisa direalisasikan Dengan ketiga menteri Yang jelas Bahwa Jalan Tol Pekanbaru Dumai Tahun ini dilaksanakan Jalan yang sudah Tolongin Sudah ada 9 km Dan ganti rugi tanah Setelahnya Selesai pada akhir Bulan bulan ini Dalam hati Jika tanah itu Berdapat Tentu jalan Tol Jalan Tolong Tentu tanah Berarti Sementara itu Bupati Kampar Haji Aziz Zainal Yang turut hadir Pada acara itu Mengatakan Ada sinergitas Antara kemenak Dengan pemerintah daerah Dalam upaya Menciarkan agama Di tengah masyarakat Riau Aziz Zainal Menyinggung Tentang pembangunan Embarkasi haji Provinsi Riau Yang tengah direncanakan Secara matang Ia mengharapkan Embarkasi itu Dapat segera Direalisasi Pada tahun 2018 Mendatang Masalah Ini masalah Embarkasi haji Ini yang saya terus Mulai Saya jadi ketua Komisi C DPRD Provinsi Riau Dulu Kita sudah berjual Bagaimana Embarkasi haji Ini mulai startnya Dapat Jelasanakan Di Pekan Baru Luar biasa Kita pemborosannya Kalau kita kirim Ke batang Pak Wabut Luar biasa Jadi Berbagai upaya Dan cara Termasuk Pak Robi Sudah berjuang Dengan Pak Menteri Agama Kita sudah sepakat Tapi tidak bisa Banyak ajarin tangan Dan halangannya Istilah halal Lebih halal ini Adalah istilah Khas Indonesia Yang tidak akan Ditemukan di belahan Bumi Luar Indonesia Karena istilah ini Adalah istilah Yang Dibuat Oleh Yaiyabtul Wahab Khasbuntoh Betul-Bakit saya sendiri Yang Pada waktu itu Menjadi Raul Islam Menurut Kesan Anggatul Ulama Ditanya oleh Bung Karno Karena Tiga tahun Setelah proklamasi Republik ini Dilanggar Garuhan Pemberontakan Dimulai dari BKI Di Majun Disusul oleh DITII Di Jawa Barat Tahun 49 Dan susul Menyusul Dewan Panteng Dewan Garuda Di banyak tempat Di Indonesia Mereka Memisahkan diri Dari Jakarta Dari pusat Dari NKRI Kemudian Bung Karno Meminta seluruh Pemimpin nasional Untuk berkumpul Di istana Tetapi Mereka pun Tidak memenuhi Undangan Presiden Dan para negara Maka Bung Karno Bertanya Kepada Kewahab Apa yang bisa Kita takukan Untuk mengumpul Mereka Buat saja Silatur Rahmi Pak Karno Karena Silatur Rahmi Kan ajaran Islam Ini bulan Ramadan Sebentar lagi Syawal Buat saja Silatur Rahmi Setelah Lebaran Sambil kita Pemaah-maafan Maka Kata Bung Karno Saya ingin Hal yang lain Silatur Rahmi Itu kalimat Yang sudah umum Maka Demikian Bergenis hari ini Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Dan sampai Jumpa